Ketua Harian Partai Geri Drasufmi Dasko Ahmad mengklaim Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus tetap solid meski DPR batal mengesahkan RUU Pilkada dan pencalonan Pilkada menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan MK mengenai syarat baru pencalonan Pilkada dan RUU Pilkada batal disahkan DPR, Dasko menyatakan Koalisi Pendukung Pemerintahan Prabowo Gibran solid baik untuk pemenangan Pilkada Jakarta maupun Pilkada di daerah lain. Ia bilang, ia sudah berkoordinasi dengan para pimpinan partai Kim Plus. Di lain pihak, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil merespons rumor PKS akan mundur. Dari koalisi pendukungnya, usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat baru Pilkada terkait ambang batas pencalonan yang turun. Soal rumor PKS akan mundur, RK menjawab, komunikasinya dengan calon wakil Gubernurnya Suswono maupun dengan PKS sangat baik. PEMBICARA 1 Usai mengumumkan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan tetap menggunakan putusan MK untuk pencalonan calon kepala daerah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah revisi Undang-Undang Pilkada dirancang untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju. Kata Dasko, revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR muncul karena putusan MK berpotensi mengganggu skema koalisi yang sudah terbangun. Pertama, fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten-kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah. Nah itu tidak dialami hanya nanti oleh Koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di Pilkada-Pilkada itu akan berubah. Bahwa karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan MK, ya dia bisa mencalonkan, dia berpikir, ah saya majuin calon saya. Wakil Ketua Balek DPR dari fraksi P3 Ahmad Baydowi mengungkap alasan tak korumnya sidang paripurna DPR yang berakibat tidak bisa disahkannya RUU Pilkada. Awi bilang banyak anggota DPR yang diminta konstituen agar tak menghadiri sidang paripurna. Orang tidak korum itu karena misalkan ditelepon istrinya selu jangan berangkat, ditelepon masyarakatnya selu jangan berangkat, itu kan aspirasi juga. Aspirasi bukan? Ada laporan seperti itu ya mas? Iya, saya oleh konstituen dilarang untuk hadir ke paripurna. Ada yang begitu. Oh ada laporan, dari fraksi mana mas? Tidak saya sejumpulkan. Bahkan ada juga yang ikut pasang-pasang apa itu? Peringatan darurat bukan mas? Anggota DPRnya kan dimasang-pasang begitu. Itu kan inspirasi dari publik. Berarti memang beragam ya sikapnya terkait RUU Pilk tadi ini di DPR sendiri? Iya, enggak beragam. Udah enggak disahkan gimana coba? Kan sekarang. Menurut pengamat politik Ahmad Hoyrul Umam, tidak tercapainya kurum sidang paripurna padahal fraksi-fraksi Kimplus menguasai mayoritas DPR menandakan ada friksi internal di Kimplus atau setidaknya batu ujian bagi soliditas Kimplus. Apakah kemudian tidak tercapainya kurum kemarin itu? Betul-betul karena memang hal teknis misalnya? Ataukah memang ini menjadi semacam ujian iman politik bagi koalisi Indonesia Maju? Plus, yang kemudian seharusnya kalau misalnya mereka all out memberikan dukungan terhadap agenda yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk merevisi undang-undang Pilkada, maka secara teknis di paripurna harusnya mereka bisa melakukan itu. Tetapi tidak tercapainya kurum itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Apakah terjadi intra-elit konflik? Apakah terjadi semacam perdebatan di level elit di antara partai-partai koalisi Kim sehingga kemudian tidak memberikan dukungan itu? Sidang paripurna yang rencananya akan mengesahkan hasil revisi undang-undang Pilkada Kamis kemarin gagal terlaksana karena tidak mencapai kurum. Dari syarat sedikitnya separuh jumlah anggota DPR atau minimal 288 orang, anggota DPR yang hadir hanya 89 anggota. Dari sembilan fraksi, hanya fraksi PDIP yang tegas menolak RUU Pilkada disahkan. Tim Liputan Kompas TV Di tengah protes mahasiswa dan banyak kalangan, DPR akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada di DPR dengan alasan sidang paripurna tidak mencapai kurum. Timbul tanya, mengapa sidang paripurna tidak mencapai kurum? Padahal Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus di atas kertas menguasai mayoritas kurusi di parlemen. Apakah Kim Plus terbelah atas putusan MK? Lalu bagaimana pula peta dukungan Pilkada? Usai revisi undang-undang Pilkada dibatalkan? Kami berdiskusi hari ini bersama politisi Partai Golkar Nurdin Halid dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Pak Nurdin, Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Pak Nurdin, begini, logikanya kan kalau Kim Plus ini di atas kertas secara kursi kan banyak jumlah perolehan kursinya. Tapi saat rapat kemarin tidak sampai kurum, akhirnya kan muncul pertanyaan, kok bisa? Bagaimana bisa menurut Anda? Mencermatnya gimana? Politik itu terkadang tidak menggunakan logika. Politik itu sangat berkaitan dengan persoalan kepentingan. Kemarin itu sebetulnya tidak ada instruksi dari Partai, dari Ketua Omong untuk tidak hadir dan sebagainya. Tetapi memang Partai Golkar tidak fokus, eh Partai Golkar sudah fokus dalam situasi kita masih munas. Nah pas penutupan munas itu tentu masih ada lebih-lebih politik untuk pemerintah pun dan sebagainya. Dan kemudian, kebanyakan juga anggota DPR itu sudah melakukan kunjungan kerja. Sehingga itu soal teknis saja sebetulnya, di mana anggota DPR itu tidak hadir. Tapi mungkin juga ada anggota DPR secara pribadi yang punya dialisme tentang kebunsaan MK, di mana kebunsaan MK itu secara pribadi ya, itu memang sangat aspiratif. Keputusan yang bisa mencerahkan demokrasi rakyat, yang bisa memberi ruang kepada masyarakat untuk banyak pilihan. Tidak seperti yang sekarang, hanya ada kotak kosong dan sebagainya. Karena beredar isu jangan-jangan memang berupaya untuk menggagalkan RUU Pilkada ini biar disahkan di paripurna, Pak? Kalau Partai Golkar tidak ada upaya seperti itu, itu hanya mengalir saja. Tapi Partai Golkar sangat menghargai keputusan daripada makam konstitusi. Itulah kemudian ketika tidak koru, maka Partai Golkar telah mengambil sikap. Bahwa sekalipun pada saat itu Bipinasida mengatakan pengesahan ini ditunda, tapi Partai Golkar telah mengambil sikap dengan apalagi melihat aspirasi masyarakat yang begitu kencang melakukan penolakan, maka Partai Golkar telah menyatakan sikap bahwa ini tidak akan dilanjutkan, ini revisi undang-undang ini tidak akan dilanjutkan oleh Partai Golkar tidak ikut lagi membahas apalagi memelanjutkan revisi undang-undang tersebut. Bisa melakukan revisi undang-undang tetapi harus memasukkan keputusan mahkamah konstitusi. Oke, Mas Toto Anda merasa juga mendapatkan kesan yang sama dibalik gagalnya, dimulainya rapat paripurna kemarin? Iya, kalau kita lihat dari sisi timelinenya ya, sebetulnya kan jam 9.30 sudah terlihat tuh, tak akan korum atau tidak. Dan jam 9.30 kalau kita lihat dari jumlah masa yang datang sebenarnya belum besar. Jumlah masa datang besar itu di atas jam 2 siang dari penglihatan saya. Artinya sih saya tidak melihat bahwa ini misalnya karena membaca atau bereaksi terhadap jumlah masa yang besar dan takut terhadap munculnya kegaduhan. Saya lebih melihat ini mungkin sehari sebelumnya atau malamnya atau paginya ada sebuah kesadaran bahwa ini bisa berbahaya, akan lebih banyak menimbulkan mudarat, dan akan beresiko secara politik. Makanya kemudian kalau kita lihat Gerindra sebagai partai penguasa pun kebetulan juga pentolan partainya yang sering dianggap paling punya pengaruh. Mengumpulkan kekuatan politik Kim dalam hal ini adalah Sufmi Dasko, itu partai Gerindra hanya 10 orang kalau saya tidak salah yang datang ya. Jadi sedikit sekali. Jadi kalau kita baca seperti ini bukan tidak mungkin bahwa ada arahan juga dari Pak Prabowo kalau kita lihat sebagai simbol dari Kim Plus lah katakanlah. Nah ini kan memang menjadi menarik ya karena kalau diasumsikan selama ini bahwa keputusan MK itu merugikan dua pihak. Yang pertama kekuatan Kim Plus dalam konteks diubahnya angka threshold 20% yang kita lihat dalam beberapa konstelasi dengan asumsi Kim Plus bisa solid itu pasti akan menguasai pencalonan. Bahkan kalau mereka mau iseng tanda kutip ya, mereka bisa membuat kota kosong atau melawan calon boneka. Itu kan spekulasi kita apa yang terjadi pada DKI Jakarta misalnya ya. Yang kedua pihak yang dianggap dilugikan dengan adanya putusan MK adalah Kaesang. Orang sering menganggapnya seperti itu. Dan kalau dilihat seperti itu minimal menurut saya kalau kita coba lihat perkembangan sampai hari ini sepertinya Kim Plus memang sudah menyadari bahwa cara untuk menyolidkan koalisi ini tidak harus dipaksakan dengan cara kemudian revisi Undang-Undang Pilkada yang kontroversial bisa berakibat image negatif kepada Pak Prabowo padahal belum dilantik. Mungkin yang sekarang dilakukan oleh Kim Plus adalah melakukan soliditas barisan supaya tidak terpecah-pecah dalam jumlah banyak melalui lobby-lobby politik. Yang menarik adalah perkembangan terbaru Mas Tival yang sekarang menurut saya perlu dibahas juga adalah sekarang ada statement nih dari Bang Dasko yang mengatakan masih terbuka kemungkinan bagi Kaesang untuk maju berdasarkan walaupun sudah ada putusan 70. Ya masalah batas usia itu? Ya mengingat ada dua putusan yang mereka nanti akan ada considering nih untuk memutuskan apakah PKPU nanti akan mengikuti keputusan MA atau keputusan MK didasarkan pada kewenangan masing-masing kelembagaan. Itu menurut saya juga menarik untuk dikawal dan dilihat. Karena kalau menurut saya ya Kim Plus sebenarnya tidak punya kepentingan apa untungnya buat Bolkar, lalu kemudian Gerindra, PAN, Nasdem misalnya masuk memaksakan Kaesang maju buat partai sebenarnya tidak menguntungkan. Lebih banyak udaratnya malah akan dikaitkan dengan politik dinasti. Celah-celahnya bagaimana kalau kita bicara untuk konteks Pilkada Jakarta begitu kalau kemudian dinyatakan bahwa Kim Plus ini akan solid mendukung RK Suswono tapi ada celah tidak untuk nantinya pada akhirnya bubar di tengah jalan? Ke saya atau ke mana? Kalau bubar di tengah jalan tidak terkait ya dengan putusan 70 terkait Kaesang. Tapi itu memang lebih terkait dengan putusan 60 terkait dengan threshold. Sekarang kan kita tahu dengan tidak adanya batasan 20 persen orang kemudian bisa berpikir dari sekedar wakil karena terpaksa jadi wakil karena nggak bisa mengumpulkan koalisi, saya maju dengan partai saya sendiri juga bisa. Itu kesaksian dari Pak Nurdin pun terkait anaknya ada tuh bahwa anaknya kemudian sekarang bisa maju di pare-pare misalnya. Tetapi kalau khusus mengenai Jakarta saya lihat agak berbeda. Ada sepertinya kesepakatan politik yang memang terjadi di luar aturan threshold yang ada. Dengan sudah dideklarasikannya juga 12 partai, saya tidak tahu apakah ada sebuah kompensasi politik bernama Menteri, apakah ada hitung-hitungan yang tidak ikut dalam barisan koalisi Kim Plus akan dikurangi jatah menterinya, itu spekulasi ya. Tapi saya menduga tetap Ridwan Kamil akan diusung oleh 12 parpol tersebut. Apalagi mengingat apabila Anies maju atau Ahok maju, itu elektabilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan Ridwan Kamil. Apabila mereka terpecah dari diantara 12 parpol, peluang Ridwan Kamil untuk kalah malah jadi semakin besar. Oke, nah dengan peluang-peluang itu tadi membaca bahwa putusan MK lah jadi dasar Pak Nurdin, apakah nanti dari Kim atau Golkar punya skema kerjasama politik yang berbeda nantinya? Pak Nurdin? Pak Nurdin? Kita coba perbaiki komunikasi dengan Nurdin Halid, mewakili partai Golkar untuk kita lanjutkan diskusi soal ini. Mas Toto, juga yang jadi menarik begini, secara elektoral oke lah banyak potensi-potensi dibalik dengan aturan yang dikembalikan kepada putusan MK. Tapi apakah dengan batalnya revisi ini sebatas untuk membacanya dari segi pilkada ini saja, atau melihatnya jangka panjang? Karena ada melihat bahwa, oh jangan-jangan nih di internalnya Kim lagi ada friksi juga di dalam. Dan ini jangkanya bisa panjang hingga periode pemerintahan baru ke depan. Gini Mas Dival, problem dari awal ini adalah koalisi yang terbangun di level nasional didasarkan Pilpres, coba dipaksakan atau diduplikasi menjadi koalisi yang ada di level daerah. Itu secara tata negara udah gak nyambung, udah salah. Kenapa yang namanya pilkada, masing-masing parpol itu punya kode lautannya sendiri, kepentingannya sendiri, konstelasinya sendiri, sehingga tidak mungkin dicoba diduplikasi atas nama kesoliditan sebuah koalisi yang sudah cukup aja. Yang namanya Kim atau Kim Plus, solidnya adalah mengawal program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Solidnya adalah tidak berantem ketika bagi-bagi kursi menteri. Solidnya adalah bagaimana kerjasama di parlemen Senayan, mereka bisa solid. Tapi jangan kemudian dipaksakan masuk di level lokal. Yang itu kan akan merugikan banyak partai kalau logikanya adalah mereka harus selalu solid. Dan harusnya keputusan yang didasarkan pada putusan MK ini, PKPU didasarkan putusan MK, itu menyenangkan buat semuanya. Termasuk buat Golkar, saya yakin Pak Nurin bisa bercerita bahwa banyak daerah-daerah yang tadinya tidak bisa maju atau sekedar jadi wakil, sekarang dimungkinkan untuk maju. Dan ketika mereka bisa maju dengan mandiri, dengan independen, dengan berdaulat, mereka bisa memiliki kesempatan membangun infrastruktur untuk kepentingan 2029. Oke, setan dulu di situ Mas Toto. Saya pastikan Pak Nurin masih mendengar suara saya Pak Nurin? Iya, saya dengar. Oke, melayungkan pertanyaan saya sebelumnya. Jadi apakah dengan pola pilkada nanti mengikuti putusan MK, apakah akan terbuka Golkar mengubah kerjasama politik dengan partai lain begitu? Saya kira, saya setuju dengan Pak Toto ya, bahwa koalisi Indonesia Maju, mau plus maupun yang ada sekarang, itu setuju sekali bahwa itu tidak bisa linear sampai dengan ketingkatan daerah. Kenapa? Karena kondisi daerah sangat berbeda, memiliki karakteristik sendiri, memiliki tantangan tersendiri, memiliki problematik tersendiri, sehingga tidak mungkin bisa linear solidnya koalisi Indonesia Maju di pusat harus diturunkan ke bawah. Ada beberapa daerah yang bisa sama dengan pusat. Saya setuju itu, Mas Toto. Nah, oleh karena itu dengan pusat MK ini, itu semua partai diuntungkan. Partai Golkar juga tidak hanya satu partai. Partai Golkar juga bisa diuntungkan. Banyak ketua-ketua Golkar yang tadinya tidak bisa maju karena harus berkoalisi, tidak cukup bersih, sehingga dipaksakan misalnya harus menjadi wakil. Saat ini, itu bisa mencalonkan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat produktif bagi demokrasi kita, mencerahkan demokrasi rakyat, memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk melakukan pilihan-pilihan dengan ruang yang cukup, dengan pergerakan yang sangat dinamis. Ini pencerahan demokrasi rakyat yang sangat bagus. Oleh karena itu, maka, kalau tadi Mas Toto mengatakan bahwa Kaisang masih ada kemungkinan, sepanjang tidak dirubah ke pusat MK, itu tidak mungkin lagi. Jadi, kita tidak bisa, menurut saya, PKPO itu harus mengacu full kepada pusat MK, tidak lagi kepada MA. Kalau saya sepatut dengan Pak Nurdin. Oke. Dinamika ini kita lihat minggu depan, saat rapat DPR bersama dengan KPU, Pak Nurdin Halid dari Golka, terima kasih. Mas Yunato Wijaya juga terima kasih, sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sabar selalu semua aja. Selamat sore. Selamat malah, Mas Toto. Selamat uang, Mas Toto. Selamat malah, Mas Toto. Terima kasih.